Mantan Kepala Desa atau Kades Bendung, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Sherang, marhum dituntut 1,5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejari Sherang. Ia dinilai terbukti bersalah menjual tanah bengkok. Selain pidana 1,5 tahun penjara, terdakwa juga dituntut denda 50 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan dan uang pengganti 218.160.000 rupiah. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 9 bulan. JPU Kejari Sherang Endo Prabowo mengungkapkan, perbuatan marhum tersebut telah terbukti bersalah sebagaimana dalam Pasal 3 Juntuh Pasal 18 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001. Yang dihancang dengan Pasal 3 Juntuh Pasal 18 Ayat 1 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1099 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dan korupsi. Juntuh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 119 dan berantasan tipikor sebagaimana telah diubah dan korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap pendapat marhum bin Al-Mahul Adi Andal dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Dengan berani selama terdapat berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdapat tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda sebesar 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan dikurungan. Menjatuhkan pidana berupa uang mengganti sebesar Rp218.150.000 rupiah dan tentuan jika terdapat di pembayar uang mengganti dalam waktu yang paling lama 1 bulan setelah pusat pengundilan yang berperah kekuatan umum yang tetap maka harta pembayar tiap abis kita dan jika harta pembayar tidak mencukupi untuk mempayar uang mengganti sebesar maka terdapat bidana dengan pidana penjara 9 bulan. Perkara penjualan aset desa tanah Bangkok tersebut berawal pada Juli 2012 lalu atau pada saat masa transisi wilayah Kabupaten Shirang ke Kota Shirang. Tanah yang dijual berada di Kampung Sirukum, Desa Bendung, Kecamatan Kasemen, Kota Shirang. Luasnya 1.991 meter persegi. Terima kasih. Terima kasih.